Saya bersaksi dalam keadaan sadar bahwa tiada Tuhan selain Allah Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah putusan dan Rasul Allah Takbir Terima kasih Kamu orang apa? Tidak Kristen apa? Cina apa? Cina Tidak dari mana? Cina Tua ke, dari saudara ke, atau dari teman-teman lingkungan sekitar Kan kita tidak tahu Kak Sindi punya teman-teman yang mungkin yang lama-lama itu di agama sebelumnya ada gitu kan Nah kira-kira kalau tantangannya ditinggal sama orang-orang yang mungkin Kak Sindi suka sirkelnya lingkungan teman-teman yang lama Habis itu orang tua tiba-tiba berubah, habis itu saudara yang menghindar Kira-kira siap gak? Siap Siap Apa yang membuat Kak Sindi itu yakin untuk siap menerima hal itu? Assalamualaikum 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 Boleh di sebelah sini Boleh silakan Koko juga bisa mempersiapkan diri untuk sambil duduk nantinya Ngomong-ngomongan saya Tapi sedikit kita berbicara tentang Jesslin Mungkin dari testimoni Jesslin gitu ya Apa yang disuka dari Islam sih pertama kali akhirnya Satu kata 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 Apa itu Islam? Islam andam Islam andam Islam andam Intelligent Masya Allah Miyita Hahaha Nah ini dari situ kita sudah mulai ketrigger ya Iya Udah mulai penasaran Apa sih gitu Jadi, tanpa penuh lama-lama lagi Mari kita saksikan e-talkshow dari Kodomitar Bersama Jesslin Takann Dulu kitabnya Jaislyn Kitabnya Jaislyn yang dulu Kan itu terjemahan tuh Iya kan Baca enak dong tinggal bahasa Indonesia doang Enak banget Terus ngapain gitu sekarang Memeluk agama Yang teksnya Kayak ini, kayak apa namanya rambut keriting Yang harus dipelajarin dari nol lagi Gimana Kenapa Kenapa mau begitu Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys Halo everyone So I'm Jaislyn Tealestari And this is my official TikTok account So from now on Untuk kegiatan podcast Ataupun proses pembelajaran saya Mendalami kembali mengenai Islam Dan kristologi Insya Allah akan saya usahakan Saya posting disini untuk berbagi pengalaman juga Dengan teman-teman semua So please kindly support me Dan Semoga Saya tetap istiqomah Dan saya tetap berjuang terus Untuk memahami Tentang pemahaman Islam Thank you everybody Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel saya Muslim Reaction Alhamdulillah Sebelumnya Saya ucapkan buat sahabatku Muslim semua Yang masih setia mendukung channel ini Saya doakan sahabatku Muslim semua Sehat selalu, bingk rezeki Dan juga dipermudahkan dalam segala urusan Amin amin ya robbal alamin Nah sahabatku Muslim semua Kali ini kita akan menyaksikan video Dari para mu'alaf-mu'alaf cindu Yang bisa bikin kita meleleh ya Karena mereka ini sama-sama cantik Sama-sama cerdas Sama-sama imut-imut Hahaha Hahaha Iya, 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 iya Dan ketika orang-orang Kristen melihat video ini Pasti mereka bisa iri ya Karena mereka dengan berani meninggalkan Agama Kristen Untuk masuk ke dalam agama Islam Padahal agama Islam ini Sering digambarkan agama yang tidak baik ya Tapi nyatanya Faktanya banyak orang-orang cerdas Yang masuk Islam Nah, lalu bagaimana video selengkapnya Tanpa berlama-lama Langsung saja kita simak videonya Kenapa Jesslin Mau masuk agama Yang Solatnya sehari lima kali Belum lagi nanti solat-solat yang Sunnah Sunnah, ya kan Dibanding dengan dulu Yang mungkin kebaktiannya seminggu cukup sekali Ya, doa mungkin bisa jam berapa aja Tapi kebaktiannya cuman Seminggu sekali Wajibnya hanya seminggu sekali Wajibnya seminggu sekali Kenapa mau ke agama Yang solatnya sehari lima kali Belum plus sunnah gitu Kan repot gitu Udah gitu ada jam-jam yang Sangat gimana gitu kan Jam-jam harus ditentukan ya Sebelum bangun Lebih susah Ada sacrifice Ada everything else Karena Fitrahnya dasarnya Ketika Allah menurunkan kita di dunia ini Allah ada nagih gak kita Harus membuat apa Allah tidak ada menagih satu pun kan Diberikan manusia sempurna Dilahirkan setiap manusia larga sempurna Tanpa ada apapun Masa iya Satu minggu kita cuma satu kali ingat Allah Hanya satu kali wajib untuk mengingat Allah ya Kurang ya Bukan kurang itu namanya Ini our maker gitu Our maker, our creator Semua yang kita punya adalah anugerah dari Allah Karena kasih dan karunia Dia memberikan dengan cuma-cuma Terus Kalau misalnya kita emang harus solat lima kali Untuk menjunjung kita punya Allah Kenapa harus keberatan Ini adalah bentuk penjunjungan tinggi kita That is how we How we preach to our God Melisa Mel Melisa Translate Oke Jadi ini adalah bentuk kita untuk mengabdi kepada Allah ya Allah yang kita tuh seharusnya adalah kita ingat setiap saat Karena semua yang kita miliki milik Allah Jadi sebenarnya betulnya adalah harusnya setiap saat ya Tapi dimudahkan Dimudahkan menjadi lima waktu Dimana lima waktu itu juga mengatur kehidupan kita Dari sejak kita pagi Dari bangun tidur Sampai kita akan tidur kembali Sudah diatur dengan Allah Sedemikian rumpahnya Jadi sebenarnya itu not part of a burden Tapi itu adalah membantu kelancaran hidup kita Alhamdulillah Sebenarnya lima waktu aja itu udah hasil negosiasi tuh ya Iya itu udah hasil gampang eh Padahal setiap Kalau memang ditagi Kalau mau menagi Harusnya 24 jam ditagi setiap saat Karena kita diberikan Harusnya sehari semalam berapa? 50? 50 waktu harusnya Lima kali sudah atas apa? Atas Hasil negosiasi Consennya Nabi kita Consennya Rasulullah untuk kita Juga konsennya Nabi Musa alaihissalam untuk kita Karena beliau-beliau yang tahu lah Kualitas kita gimana gitu ya Betul Beliau mengetahui lah bagaimana manusia lima waktu saya sudah Tetapi sebenarnya Kenapa kita sholat? Karena satu itu adalah perintah Allah SWT Betul Kedua karena ternyata kita yang butuh sholat Iya Bukan Allah SWT yang butuh kita sholat Kita yang butuh sholat Betul Nah jangan dibalik gitu ya Jangan kita merasa kita sholat karena kita diperintahkan Hanya karena perintah gitu Tapi ternyata kita yang butuh sholat gitu ya Alhamdulillah Yang ketiga Jess Dulu kitabnya Jesslin Kitabnya Jesslin yang dulu Kan itu terjemahan tuh Iya Iya kan Baca enak dong tinggal bahasa Indonesia doang gitu kan Enak banget Enak banget Terus Ngapain gitu sekarang memeluk agama Yang Tekstnya Kayak ini Kayak apa namanya Rambut keriting gitu ya Harus dipelajarin dari nol lagi gitu Gimana? Kenapa mau begitu gitu? Nih Hard work space off Kalau yang ngerti ya Ini maksudnya ya Jadi Kalau kita diberikan suatu barang yang terjemahan Ini kan Tuhan kita Masalah dengan keimanan kita Kita punya Kayak our sanity juga bergantung terhadap itu Terhadap Allahnya kita Kalau kita cuma belajar oleh kitab terjemahan Gak aneh Kita jadi manusia yang aneh Gak aneh Oke Nah And now Kenapa saya memilih untuk belajar Saya belajar Karena kan emang kita harus belajar bahasa Arab kembali ya Belajar bahasa Arab Belajar ikro Pengucapan dan segalanya It's difficult It's hard Kenapa? Karena memang harus kita mengerti Dari awal sampai akhir Supaya kita tidak salah percaya Tidak salah mengertikan Dan kita bisa mengikuti perintah Allah Ajarannya sesuai dengan kata perkataan Allah Bukan perkataan manusia Itu inti utamanya Bukan perkataan penerjemah maksudnya Ya iya dong Karena kan Karena kan ada penyalin atau penerjemah Di kitab yang dulu Kita bisa buktikan bahwa ternyata Penyalin juga ternyata punya pemikiran agama Betul dan itu akan tertuang di dalam penjemahannya Karena itu melewati proses pemikirannya dia Untuk bisa diterjemahkan Bukan Maksud saya gini Dia sudah menerjemahkan Tetapi di luar daripada penerjemahan itu Dia juga punya catatan atas pemikiran agama sendiri gitu Catatan itu Bisa disisipkan menjadi ayat Bisa Jadi itu yang Memungkinkan Itu yang kita hindari gitu ya Di Quran tidak ada cerita bisa begitu Tidak ada yang namanya sekolia gitu Tidak ada catatan di pinggir halaman Yang akhirnya disisipkan atau merayak menjadi ayat Tidak ada Di dalam Quran Alhamdulillah Sindi ya panggilannya ya Kak Sindi Kak Sindi Ini usianya berapaan? 17 Oh 17 Masih sekolah berarti ya? Sudah lulus Sudah lulus Sudah lama sih dari SMP Saya cuma baru akhir-akhirnya hati ini baru mau siap Itu kan pastinya kan Ya namanya juga Kita ini masih ini kan Masih bisa dikatakan Belum terlalu cukup dewasa ya Berani secara mental ya Kak Sindi Ini gimana cara yakinkan orang tuanya? Dibilang ya sih? Dibilang ya? Itu tanggapan orang tua kayak mana? Boleh asal yakin sama keputusan sendiri Oh berarti orang tua tidak ada ini ya? Kalau puasa saya dulu mengikut juga Tapi saya belum Islam Oh belum Islam tapi ikut puasa? Itu kenapa? Tidak tahu Suka ya? Suka aja? Itu ada diajak kawan atau memang kemauan sendiri? Kemauan sendiri? Masya Allah Sebelum masuk Sebelum masuk? Sebelum masuk Kemarin kan sempat nanya Kenapa mau masuk Islam gitu Terus Sindi bilang Karena kepengen Karena kalau kita udah kepengen Terus memantapkan hati Tidak masalah kan Kak? Katanya Terus saya pikir Oh Allah tuh gak baik gitu Karena Sindi ini baru berapa belas Umurnya baru 17 Tapi Allah tuh udah getarkan hatinya Terus Sindi kan ada masalah keluarga gitu kan Jadi Jadi Allah tuh Aku mau menyelamatkan Sindi gitu Jadi saya terharu Masya Allahnya Itu beliau Bisa gitu Mau masuk ke sini Padahal bisa dibilang Pikirannya bisa masih labil gitu kan Masih ke remaja Dewasa gitu Dia bertanya Gimana sih Cara Bisa masuk Islam Katanya gitu Terus ya Saya kayak bilang Kalau memang udah ada niat Ya udah gitu Misalnya kalau masih ragu Ya gak usah dipaksakan Terus kemarin bertanya-tanya Pengen masuk Islam cepat Katanya gitu Ya udah Kalau gimana si Sam kakak yang tadi Kasini udah Kak Nisa ini udah lama Kenal sama Kasini Udah dari pas TK Dari pas TK TK? Udah lama sekali ya Berarti Sepantaran ini? Nah sepantaran Senang bahagia juga Sempat nangis juga ya tadi ya Mungkin terharu ya Masya Allah Kawan akrab kah? Iya akrab Akrab? Oke Ini Harapan kedepannya Untuk Kak Cindy apa? Ya semoga Jadi Lebih baik Tetap semangat Harus belajar Lebih Dalam tentang Islam Udah Siap dampingi Kak Cindy? Si Kalau lah seandainya Kan kita gak tau masalah ya Kak Cindy ya Ada masalah nih Gak tau dari orang Tua ke Dari saudara ke Atau dari teman-teman lingkungan sekitar Kan kita gak tau Kak Cindy punya teman-teman yang Mungkin yang lama-lama itu Di agama sebelumnya ada gitu kan Nah kira-kira Kalau tantangannya Ditinggal sama orang-orang Yang mungkin Kak Cindy suka Si circle-nya lingkungan teman-teman yang lama Habis itu orang tua tiba-tiba berubah Habis itu saudara yang menghindar Kira-kira siap gak? Siap lah Siap? Apa yang membuat Kak Cindy itu yakin Untuk siap menerima hal itu? Karena saya tau Kayak Allah pasti bantu Pasti ada jalannya Biar kerja Nah itulah video dari para mu'alaf-mu'alaf yang sangat cantik-cantik Imut-imut dan juga cerdas Jadi kita doakan saja semoga mereka tetap istiqomah di dalam agama Islam Dan terus belajar tentang Islam dengan baik dan benar Karena dalam agama Islam kita ini harus wajib untuk belajar ya Belajar, belajar, dan belajar Jadi agama Islam ini kalau dipelajari tidak ada habisnya Jadi beda dengan agama lain ketika masuk agama mereka Ya cukup imani saja Dan mungkin gak usah ibadah Karena mereka Menurut keyakinannya Mereka sudah bisa masuk surga ya Karena sudah ada yang menebus Contohnya agama Kristen Mereka meyakini bahwa mereka telah ditebus oleh Yesus dosa-dosa mereka Jadi dengan kata lain mereka tidak usah berbuat apa-apa Apalagi orang-orang yang jahat Mereka juga bisa masuk surga Karena sudah ditebus oleh Yesus Dengan istilah lain Kalau kita bisa ibaratkan Mereka gak usah sekolah Gak usah belajar Gak usah ikut ujian Tiba-tiba bisa masuk ke universitas negeri Nah ini kira-kira masuk akal atau tidak Tapi itu adalah kepercayaan mereka ya Tapi kalau dalam agama Islam Ini sangat berbeda ya Jadi dosa kita ya ditanggung sendiri-sendiri Kita yang berbuat Kita yang juga harus menanggungnya sendiri Bukan orang lain malah Istilahnya itu ya bapak kita Ibu kita Yang harus menanggung Bukan ya Tapi kita sendiri Jadi kalau dosa kita pengen diampuni Ya kita berdoa ya Memohon ampun agar dosa kita diampuni Karena Allah itu Tuhan itu maha pengampun Maha pengasih dan maha penyayang Dan jangan mengulangi Kesalahan-kesalahan lagi Perbuatan-perbuatan yang bisa membuat Membuat dosa Jadi kita harus menjadi orang yang lebih baik Jadi kan sangat indah dalam agama Islam itu Jadi kita umat Islam Diusahakan harus berbuat baik Ketika di dunia Agar bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan semesta alam Satu-satunya Tuhan yang benar La ilaha illallah Tiada Tuhan selain Allah Nah jadi sekian saja video kali ini Semoga video ini bisa mencerahkan kita semua Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih dan wassalam Terima kasih